Bajut apa Pak? Kita rubah-rubah di sini, rubah-rubah di sini Pak. Kalau ini Pak, di situ kan memang, Pak, saya sakiti diri. Oh kita sendiri, Pak. Gimana kita sakiti diri? Di SKP, Pak. SKP, Pak. Entah apa yang dipikirkan oleh Sukrian, seorang mahasiswa asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ia nekat menyakiti dirinya sendiri dan mengaku jadi korban begal. Sukrian mengaku, mengarang cerita karena terlilit pinjaman online hingga 30 juta rupiah. Ia kemudian memukul dirinya sendiri hingga terluka untuk meyakinkan perusahaan pinjol. Apolres Sidrap AKBP Erwin Shaw mengatakan, awalnya pihaknya mendapat laporan, ada warga yang dibekal di daerah Galung Aserai, Sidrap, pada selasa 9 Januari 2024 malam. Polisi kemudian segera melakukan penyelidikan dan meminta keterangan korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun, setelah diselidiki, ternyata Sukrian berbohong. Ia merekayasa cerita bahwa sudah dibekal demi menghindari tagihan pinjol. Kepada polisi, Sukrian mengaku merobek bajunya dan memukul tubuhnya sendiri menggunakan ikat pinggang hingga lebam. Bukti-bukti tersebut kemudian dikirim ke aplikasi pinjol sebagai bukti bahwa ia jadi korban begal. Kita ingin membantu, kip. Biar bapak tadi saya ingin meluat tadi. Saya pikir, oh pasti akan malu. Apa sebenarnya? Jari-jari pinjolan pemiliran ji, pak. Terus, setelah sepandang bisa membayar di mana, pak. Terus, beskresi, apa, pak. Apa? Depresi. Depresi, ya. Terus? Terus itu, pak. Eh, ku, misalnya, kayak ku sakit diri, pak. Kau bilang, gak nama kamu, gak, bu. Itu. Intinya... Kita rober-rober sendiri. Apa, pak? Kita rober-rober sendiri baju, pak. Kalau ini, pak, di situ kan memang, ah, pak. Saya sakit diri, pak. Oh, kita sendiri. Gimana kita sakit diri? Dia sakit diri, pak. 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 Oh, enggak. Oh, enggak. Enggak masuk ke di situ yang kita terangkan. Di malam. Enggak masuk ke di situ. Di jalan, apa ya? Enggak sampai ke jalan cempah, ke itu. Yang masuk ke PT ini, enggak sampai. Enggak, pas. Oh, enggak sampai sebelumnya, sih. Oh, enggak sampai. Terima kasih.